Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beautiful people dimanapun berada selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi selamat ketemu di channel saya channel tempat berbagi template powerpoint secara gratis kali ini saya akan membuatkan teman-teman sebuah template powerpoint yang cantik dan menawan kemudian akan mengkopi dan memperbanyaknya dari satu desain menjadi 4 slide ikuti terus dari awal sampai akhir karena saya akan mencontohkan bagaimana menganimasikannya sehingga template powerpoint kita menjadi keren dan tampil cantik menawan ini adalah slide saya sebelumnya saya akan lihat di video saya sebelum ini saya hanya akan mengkopi pola warna ini kemudian saya buat file baru file new ya seperti ini saya paste disini dan ini kita tutup saja oke ikuti terus ya teman-teman jangan lupa di subscribe bagi yang baru ketemu dengan channel saya supaya teman-teman dapat update-update desain powerpoint yang keren ya oke disini saya akan membuat sebuah gabungan bentuk yaitu dari segi 4 seperti ini ya teman-teman perhatikan dan dengan lingkaran ya jadi ini akan menjadi gabungan saya akan transparansikan dulu yang belakang saya ingin lihat sampai dimana batas slide kita oke segitu ya ini saya simpan di depan yang kotak oke kemudian kita format pilih fragment ya kita pisahkan ya seperti ini seperti ini nah ini daftar fragment sekarang kita bisa lihat batasnya disini kita potong lagi tadi kita pisahkan pakai fragment kalau ini untuk memotong klik yang mau dipotong klik save yang untuk memotong format kemudian kita subtract ya sekarang sudah kita punya bentuk yang kita inginkan seperti ini ya gabungan antara bentuk kotak dan lingkaran kemudian saya akan isi dengan gambar ya saya cari gambarnya dulu teman-teman ya ini ada koleksi gambar saya mungkin saya isi dengan ini ya seperti itu teman-teman ya kemudian di depannya oh iya backgroundnya saya format dulu ya dengan warna yang sudah kita siapkan tadi ini bakarnya kemudian saya di depannya akan isi dengan buah dengan bentuk lingkaran ini kemudian kita format hilangkan garisnya ya seperti itu dan kita edit point nah jadi kita ubah di bentuk lingkaran asalnya ini bebas saja teman-teman untuk contoh saja ini jadi saya sengaja supaya ini tidak dalam bentuk lingkaran lagi tapi sudah bentuknya agak beda karena kita ubah-ubah ini bentuknya oke seperti itu teman-teman saya transparansikan kemudian warnanya saya pilih warna yang ini ya kita transparansikan sekitar 45% saya duplikat kemudian saya rotasi ke kanan kira-kira 90 derajat seperti ini saya ganti warnanya ambil yang ini ya kemudian kita 45 juga transparansinya kita naikkan seperti itu ya teman-teman kemudian saya duplikat lagi ctrl D saya rotasi lagi ya seperti ini saya akan pilih warna yang lebih gelap sedikit ya oke jadi ini ada tiga buah bentuk lingkaran yang sudah kita ubah ya seperti itu kemudian saya akan buat hiasan disini sekedar hiasan saja ya teman-teman untuk pemanis slide kita saya pilih pakai ini kemudian kita akan buat judul ya disini kita insert textbox ya disini judul silahkan teman-teman pakai huruf yang tebal kalau judul ya saya pakai lotam saja kemudian ukurannya dibesarkan warnanya kita pilih yang putih atau mau kombinasi seperti ini juga boleh ya teman-teman seperti itu kemudian ada urayannya saya akan buat disini satu buah random text ya nah buat teman-teman kalau huruf ini terlalu kecil silahkan di perbesar saja saya pakai 12 ya ya sesuaikan dengan keperluan tentunya seperti itu kemudian saya akan buat buat to let ya penanda ya seperti ini ya kemudian kita copy text ini ctrl c ctrl v kita tempatkan disini tentunya kedua-duanya saya duplikat dulu ke bawah ya seperti itu kemudian kita atur ya teman-teman ini letaknya alignment to let ya sama-sama sama kiri ya jadi pindahkan sama kiri juga sekali lagi ini contoh saja nanti kalau hurufnya kurang besar ya teman-teman besarkan saja seperti itu oke kemudian kemudian di depan sini saya akan kasih saya copy saja ya saya copy saja ini nah disini saya nanti teman-teman ikuti sampai akhir bagaimana saya menduplikasi slide ini menjadi beberapa menjadi empat saja ya teman-teman ya hatikan jadi kalau teman-teman seperti ini saya akan selesaikan ini sampai dengan animasinya kemudian saya akan duplikat ini slide menjadi empat ya teman-teman selanjutnya saya akan menganimasikan ya teman-teman ikuti ya pertama kita ke menu animasi kemudian animasi pen kita aktifkan seperti ini yang pertama kali adalah bentuk shape yang belakang ini saya akan kasih fly in itu dari kiri ya start on click durasi 0,75 klik kanan effect option pilih effect smooth end aktifkan oke ya seperti itu lanjut ini ada 1, 2, dan 3 ya ada 3 buah bentuk ini saya akan kasih animasi yang belakang dulu kasih jump ya start with previous kemudian durasi 0,5 kita mundurkan ya delay 0,75 kemudian masih yang belakang ini kita kasih lagi animasi grow atau shrink ya seperti itu start start with previous hanya saja kita mundurkan delay durasinya 0,5 saja dan klik 2 kali effect size saya pilih 120 percent auto reverse kita aktifkan karena kita akan mengulang-ulang terus ya membesar mengecil membesar mengecil seperti itu kemudian repeat kita pilih until end of slide kita pilih oke ya oke kita copy yang ini pakai animation painter ke sini yang kedua ini nah kita mundurkan delay nya yang animasi jump kita mundurkan ya dan ini kita mundurkan juga ya oke seperti itu kemudian ini kita copy pakai animation painter ke bentuk yang di depannya lagi ya oke yang ini kita mundurkan lagi ya kemudian yang browsing nya kita mundurkan juga seperti itu lanjut yang ini angka kita kasih jump ya oke seperti itu start nya juga with previous ya oke lanjut ke judul ya jadi setelah ini selesai muncul judul kita apply in dari atas ya from top start with previous durasi 0,5 kita mundurkan ya delay nya oke lanjut saya copy kesini ya ini saya mundurkan delay nya saja seperti itu kemudian yang ini kita kasih jump start with previous kita mundurkan ya kemudian ini apply in dari kanan ya oke seperti itu start with previous durasi 0,5 kita mundurkan sedikit kemudian effect option nya kita kasih smooth end ya selanjutnya tinggal kita copy ke bawah sini kita kasih delay ya dan ini kita copy kita naikkan delay nya lagi ya oke kita cek dulu ya teman teman ini satu lagi kita kasih jump aja ini hiasan ya start with previous kemudian kasih delay belakangan ya kita cek ya teman teman ya seperti itu akan bergerak terus ya oke ya sudah jadi nah sesuai dengan janji saya ini saya akan duplikasikan kemudian kita tinggal robah-robah gambar dan warnanya saja ya nah ini kliknya ya teman teman ketika mendapat template dari saya untuk memperbanyak bisa di duplikasi kemudian ganti warna ya atau duplikasi kemudian kita tinggal rotasi saja ya misalnya ini sebelah kiri jadi sebelah kanan seperti itu ya saya kasih contoh ini kita format ulang saya pilih gambar yang lain oke mungkin seperti ini ya kemudian kemudian ini warnanya saya pilih yang ini yang ini saya pilih ya ini kita naikkan transparansinya ke 45 ya yang ini juga kita naikkan transparansinya ke 45 dan satu lagi yang ini saya pilih warna yang ini misalnya transparansinya naikkan juga ya seperti itu kemudian kita ganti saja ini 02 ya jadi teman teman sekarang sudah punya 2 buah slide ya dengan cepat gitu tidak perlu susah-susah ya kemudian saya duplikat lagi ini teman teman saya duplikat lagi nah ini 03 sudah sekarang begitu ya caranya teman teman ketika teman teman mau perbanyak template dari saya tinggal di duplikat duplikat saja kita atur seperti ini saya kasih warna yang lain tinggal rubah-rubah warnanya saja teman teman seperti itu yang ini selanjutnya kita duplikat lagi dan kita ganti nomor 4 jadi dengan satu buah tema kita sudah bisa menjadikan banyak hanya dengan cara duplikat duplikat saja dan kita pilih warna yang lain begitu ya teman teman jadi kreatif sendiri dengan mudah tentunya seperti ini ya teman teman kita ganti ini kita warnanya kita sesuaikan ya teman teman nomor tiga kita ganti juga background nya seperti itu dan ini juga kita ganti background nya seperti ini teman teman jadi dari dari satu buah desain teman teman sekarang sudah memiliki empat buah slide yang keren seperti ini dengan mudah kita selesaikan dulu satu kemudian tinggal duplikat duplikat ganti warna dan ganti gambarnya ini saja itu maksud saya itu maksud saya bahwa desainer saya ini bisa jadi banyak juga kalau kita duplikat kemudian kita balik saja yang asalnya ini di kiri kemudian kita pindah ke kanan seperti itu kalau teman teman kesulitan mencari ide sekali lagi buat teman teman ya semua beautiful people yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe supaya teman teman semua mendapatkan update update dari saya dan mendapatkan free template powerpoint yang cantik dan menawan ini secara gratis nanti linknya saya akan share di deskripsi video ini ya teman teman jangan khawatir saya akan selalu berusaha membantu teman teman kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen begitu nanti akan saya coba membantu teman teman sebisa saya ya semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh